Cik, cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Liburan ya. Bagi gue, liburan itu bukanlah hal yang spesial. Biasa aja. Lulus SMA tuh gue pernah nganggur 2 tahun. Jadi ya rutinitas gue ya, libur. Kalau ada tanggal merah di kalender, gue itemin. Karena bagi gue, setiap hari adalah harapan. Mbak Nirina, pronunciasinya udah bener belum? That's right, Jerry. And then, what's wrong? Ya, kalau liburan, gue itu gak pernah kemana-mana. Waktu senggang gue itu lebih sering dipakai buat nonton TV. Nonton filmnya Pada Indro, yang Warkop. Acaranya Cak Lontong, yang Lawaklep. Acaranya Mas Panji yang... Yang mana ya, Mas? Mas, Mas, Mas. Yang dulu pernah ada. Tau kan acaranya? 11.12. Jadi dari jam 11 sampai jam 12 malam. Ya paling yang nonton buru sip 3 lah. Jujur aja ya, gue gak tau kenapa sekarang acaranya tuh udah gak ada. Mungkin karena ada adegan seorang Panji Pragiwaksono yang terlalu vulgar kali ya. Nih, liat videonya tuh. 12. Seorang komika nasionalis, penulis buku nasionalisme, goyang anak kondak. Mas, kalau mau nasionalis itu, berdiri tegap, mengepalkan tangan, menjunjung nama bangsa Indonesia. Ini malah. Hah? Hah? Tapi jujur aja, gue seneng banget diajakin tur stand up sama Mas Panji Pragiwaksono. Mas yang tadi bercanda ya Mas ya? Demi Allah bercanda Mas. Mas, saya emang nge-fan sama Mas, seriusan lah. Yang tadi saya bercanda. Saya bercanda kalau saya nge-fan sama Mas. Ya. Mas, saya bercanda kalau diajakin tur, gue langsung bilang sama nyokap gitu kan. Mas, Fajar diajakin tur sama Mas Panji. Hah? Panji mana? Itu... Juri Kompas TV. Juri yang mana? Yang mau bikin tur juru bicara. Oh, Jubir. Bilang dong kalau diajakin sama Nirina. Tapi nyokap gue itu adalah orang yang seneng banget sama liburan. Buktinya, setiap kali ada tukang kredit panci datang ke rumah, nyokap gue bilang, Mang, libur dulu ya. Liburan. Dan nyokap gue itu, kalau ada waktu senenggang, beliau selalu menyempatkan bersilaturahmi ke rumah tetangga. Sambil bilang, eh jeng-jeng ada gosip baru gak? Ternyata gak sesuci itu ya. Dan waktu kecil, gue tuh seneng banget, kalau hari Minggu, gue tuh seneng banget ikut Arisan sama nyokap gue. Dan biasanya, ibu-ibu itu kalau Arisan, pasti sekalian nge-gosip. Bener sih? Eh jeng-jeng jangan bilang siapa-siapa ya. Eh jeng-jeng jangan bilang siapa-siapa ya. Tapi dia ngomong jangan bilang siapa-siapa ke setiap orang. Ya nyebar lah gosipnya. Selalu diawali dengan kata itu. Eh jeng-jeng jangan bilang siapa-siapa ya. Bu Denok, liburan ke Abu Dhabi. Bu Denok mana? Istrinya Haji Sanusi. Haji Sanusi mana? Lu masa gak kenal? Ibu siapa? Kita kan belum kenalan ya bu ya. Tapi terusin aja bu gosipnya bu. Orang gak kenal aja digosipin coba. Usap man. Dan gini loh, ibu-ibu itu kalau misalkan nge-gosip pasti ada aja bahannya ya. Kayaknya bahannya tuh gak pernah abis-abis. Itu kalau lu kumpulin, lu ketik. Bisa jadi bahan tesis S2. Tinggal kasih judul. Analisi sistem komunikasi. Lintas rumah tangga. Sekian sama gue, Fajar. Fajar Nugra! Dengan tema roasting of... Panji Pragywaksono. Untuk itu langsung saja komentarnya, Pak D. Indro, silahkan. Fajar. Iya, Pak D. Aku boleh nanya dulu. Kamu nulis semua? Ini untuk roasting itu segala, kamu tulis? Tulis, saya tulis, Pak D. Kamu tulis? Memang bahan itu? Memang bahan itu. Berarti niat kata Panji. Berarti niat sih. Aku sih gak ada masalah. Aku gak ada masalah, gak mau. Keren banget, rosingannya keren banget. Elegen banget. Dan lu bermainnya keren di sini. Bukan bermain opini ya. Lu bermain fakta di sini. Bener. Aku ngeliat banget kayaknya memang sengaja ya. Kayaknya tadi gak terlalu banyak act out ya. Iya, Pak D. Jadi menurut aku itu berhasil banget dan kompor gas. Yes! Panji. Serius nih. Menurut gue ada semacam kecerdasan dalam strategi. Gue gak tau gimana ceritanya lu kepikiran dari mana. Dari awal sih gue gak pernah ngeliat ada orang masuk tiba-tiba ngerus gitu. Itu strategi yang sangat bagus, terbukti sangat pecah. Dimaafkan joke terakhir lu itu gak sepecah sebelumnya. Karena emang udah pecah di depan. Karena kelas lu sudah kelihatan se-Indonesia. Terima kasih banyak, Mas Bas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang tadi abis nonton video gue Stand Up Comedy. Kalau kalian pengen nonton lagi, mendingan subscribe aja Youtubenya Stand Up Kompas TV. Di situ banyak banget video Stand Up Comedy. Mulai dari suci satu. Bahkan sampai suci sekarang. Mungkin ntar suci lain-lainnya juga bakalan ada. Pokoknya, saksikan ya. Stand Up Comedy Indonesia, let's make love. Terima kasih. Terima kasih.